Tidak jera dengan perbuatannya beberapa kali terlibat kasus penggelapan, seorang ibu rumah tangga berinisial NAF usia 25 tahun, warga desa Dangin Tukadaya, kecamatan Jembrana, akhirnya diproses secara hukum. Sebelumnya tersangka menggelapkan tiga sepeda motor, namun dapat diselesaikan dengan restoratif justice atau keadilan restoratif. Tersangka kembali mengulangi perbuatannya sehingga dia akhirnya diproses secara hukum. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto, Rabu 24 Januari 2024 mengatakan tersangka NAF kembali diamankan anggota Satreskrim Polres Jembrana karena ada laporan dari Riki Peterson Lopo, warga desa Tegal Badeng Timur, kecamatan Negara. Jadi hari ini kami akan menyampaikan terkait di Riki Peterson Lopo, jadi dimana yang bersangkutan ada LP, yaitu yang pertama sebenarnya ada tiga kejadian, tapi yang baru dilaporkan baru saham. Di mana laporan yang bersama Riki Peterson Lopo, dengan sangkaan pasal yaitu pasal 372, 378, 38 atau penipuan. Barang bukti yang kita amankan yaitu sepeda motor Honda tipe Fabio tahun 2009, dalam STMK, dan tadi ditampilkan Pak Satreskrim adalah surat keterangan dari bank yang menyampaikan bahwa BBKB-nya jadi bank ini, tapi dipersilakan untuk korban untuk melaporkan, sehingga alasan nulis korban dapat melaporkan itu saham. Kemudian tersangka modusnya yaitu menyewa motor milik korban atau pelapor dalam waktu satu bulan. Tetapi, sampai patah suatu yang ditentukan, yang bersangkutan tidak membalikan, bahkan memindahkan atau menggantikan kepada seseorang. Para warga masyarakat, khususnya Kabupaten Jumbrana, sekali lagi yang memiliki usaha rental, baik itu rental roda dua, motor dapat, pastikan bahwa penyewa adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab. Di mana silakan pasang GPS di motor, baik secara sebuah-sebuah, atau pemerintahuan kepada penyewa, sehingga tahu keberadaan kendaraan tersebut, apakah benar-benar digunakan untuk sesuai dengan perjanjian, yaitu disewa-penyewa, atau malah dilepaskan atau dibedekkan ke orang lain. Tersangka NAF dinyatakan menggelapkan satu sepeda motor hoda vario hitam keluaran tahun 2009 bernopol deka 2616 ZC. Modus yang dilancarkan tersangka yang menyewa sepeda motor milik Riki. Tersangka tanpa meminta izin kepada pemilik malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain. AKB Petri Purwanto menyebut sehubungan dengan perbuatan tersangka itu, maka tidak dapat lagi dilakukan keadilan restoratif. Tersangka terbukti berulang kali melakukan tindak pidana kejahatan sesuai perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selain perkara yang pada saat ini ditangani oleh Unit 2 Satres Krimpol Res Jembrana, masih ada dua laporan lagi terhadap tersangka NAF dengan modus operandi, yang sama. Akibat perbuatannya, tersangka dinyatakan melanggar pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp900. Witari melaporkan untuk Denpos Channel.